halo 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 selamat datang di konten Maju Pilis tadi sebenarnya aku udah coba record ya duduk bentar aku tadi udah coba record udah jelasin ceritain panjang lebar kenapa kok tadi ngelak ngelak eh tiba-tiba kakakku di kamar sebelah Nyalakan AC Iya listrik rumah enggak kuat dan jeglek deh mati deh Aduh ya gimana ya udahlah dan file-nya tadi korup jadi kita record ulang tapi ya nggak papalah kita ceritain ulang jadi akhirnya aku mengetahui akar masalah kenapa tadi sambil kita ambil kita ambil job dulu deh eh ambil-ambil job ambil ngobrol aku udah mengetahui akar masalah kenapa tadi kok ngelak ngelak patah-patah ternyata fisik X nya itu tersetting ke prosesor bukan ke GPU Aduh fisik X nya tuh tersetting aduh nabrak gara-gara ngobrol fisik x-nya itu tersettingnya ke prosesor bukan ke GPU sehingga semua tadi yang ngerjain adalah GPU gitu eh yang ngerjain adalah prosesor nah ini baru aku setting-setting ulang aku bukain via kontrol panel kan ya aku buka kontrol Nvidia kontrol panel kre setting-setting ganti fisik fisik X nya ke ke VGA ke GPU sekarang jadi harusnya udah lancar dan ini setting-setting aku tes Aduh 17% dan setting-setting ini aku udah tes aku sekalian nyoba ya tadi nyoba tes bentar sih lancar sih jadi aku sekarang setting-settingnya rata kanan ngetes rata kanan apakah kuat atau enggak mau gajah kuat bentar sambil job nih aku liatin deh settingan gua udah rata kanan nih option grafik nih tuh udah 99 harus 400% ini udah paling bawah semua kecuali ini kecuali reflection scaling tetap 100% sisanya udah paling bawah paling bawah paling bawah Ultra bahkan kalau support Ultra udah rata ultra in semuanya pokoknya udah tak rata kananin aduh deh salah pencet nah settingan udah rata kanan nih dan tadi aku nyoba sebentar dan udah rekaman juga cuman gara-gara jeglek itu listriknya jadi korup file jadi kita kita jelasin ulang jeglek nggak kuat listrik rumahku mau naikin ampere tapi atau kapan katanya kakak mau naikin apa naikin ini tegangan rumah soalnya terlalu rendah lah cuman 900 volt ampere jadi buat PC sama AC langsung jeglek jadi harus pilih salah satu dan aku enggak tahu kalau kakakku nyalain AC gitu jadinya yang jeglek nggak kuat listriknya over 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 penggunaannya naik naik di atas 900 volt ampere jadi ya ini nggak mampu nah sekarang aku mau nyoba nih kan udah coba ganti P6 X nya di Nvidia kontrol panel aku ganti ke PGA atau ke GPU nah langsung lancar jaya nih tidak patah-patah lagi jadi ternyata data di pengaruhnya tuh bukan settingan di ingamenya tapi settingan di Nvidia kontrol panel harusnya Nvidia kontrol panel nyata setting P6 X nyata setting ke GPU bukan ke CPU ya ampun masih settingan lama lupa nyeting-nyeting deh ya gini jadinya karena nggak setting-setting kan jadi ngelak-ngelak nah ini sekarang kita nyoba udah settingan rata kanan ya semoga aja tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan ya Hai antara kayak tadi listrik tiba-tiba nggak kuat ya semoga saja nah ini udah settingan rata kanan gimana menurut kalian mending kayak gini atau sebelumnya jelas mending ginilah kalau bisa lancar kenapa enggak ya ini lancar nih bisa lancar biarpun fpsnya kalau di mata di atas nih ada fps menunjuk fps nih tembusnya cuma 60 doang 66 biarpun tak setting 90 gitu tapi nggak papalah lancar yang penting di ingamenya nggak drop sampai di bawah 45 aja kalau drop di bawah 45 kan udah nggak enak dilihat nah mantep kan udah settingan rata kanan udah bisa jadi masalahnya bukan karena VGA nya jelek bukan karena prosesornya jelek karena settingannya aja salah VGA nya tak set apa bahwa fisik fisik X nya fisik X nya tak taruh di CPU bukan di GPU ya GPU GPU bukan di harusnya aku setting di GPU malah setting di CPU itu pakai logat bass Indonesia ya sekarang udah bisa lancarkan mantap udah ternyata ya yang penting ngecek ngecek Nvidia control panel doang nah jadi bagus hasilnya gitu bentar 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 Oh sederhana ah aku cek suaraku udah tadi aku udah ngobrol panjang lebar takutnya suaraku commute Oke di OBS suaraku aman kita lanjut main lagi ya Nah begitu jadi semua akar masalahnya sudah ketemu kenapa kok dia ngelag ngelag alasannya cuman simple fisik X nya supaya diganti ke GPU ya jadi supaya teman-teman juga mungkin supaya sebagai informasi tepat tahu prosesnya udah pakai GPU bagus kok masih ngelag ya gamenya padahal gamenya bukan game-game berat-berat banget gitu kok ngelag ternyata mungkin settingan fisik X nya belum diganti ke GPU supaya diganti aja jadinya bisa lancar kayak gini nih Nah mantep kan kalau bisa lancar gini kan enak dilihat gitu tuh nggak ngelag-ngelag kayak tadi udah nggak patah-patah Oh ya sama satu lagi aku sampai ngetes eh ini American truck simulatornya tak pindah ke apa SSD yang tadi kan aku taruhnya di artist tuh ini tak pindah ke SSD ya mungkin itu juga sedikit pengaruh renderingnya biar baca mapnya tidak terlalu berat jadinya bisa lancar gini tapi nanti mungkin episode berikutnya aku nyoba yang di harddisk aja ya tapi kalau di harddisk sudah lancar ngapain maksa di SSD kecuali kalau nanti aku coba di harddisk nggak lancar baru aku maksa di SSD aja biar nggak menemenuin soalnya aku cuman pakai SSD 256GB nanti kalau ada rezeki lagi mungkin aku mau beli SSD satu tera atau dua tera soalnya MOBO yang aku pakai ini ada dua slot SSD emang satu slotnya kalau nggak dipakai gitu jadi 256GB nanti fokus khusus buat Windows kayak gitu nah jadi aku pengen beli dua SSD gitu lumayan kan punya dua SSD nantilah tunggu ada rezeki lagi kita beli SSD untuk sementara ini ya ya sebenarnya rezekinya anda kalau buat pengen beli SSD ada sih tapi nanti nggak bisa makan sampai bulan depan kan nangiskan ya manusia juga butuh makan ada kebutuhan hidup lain selain SSD jadi jangan semua ditaruh di SSD ya nggak ya guys ya ya dong kita nyalip dari kiri bentar aku mau pakai kamera wah tiba-tiba kamera dua kok rasanya kayak ngeri banget gitu Hai jadi dari tadi kita udah ngobrolin tentang settingan-settingan kan ternyata kenapa kok bisa tadi tuh kok ngelag-ngelag parah akhirnya sekarang bisa lancar Oh alasannya cuman satu ternyata bisik X nya dipindahin ke GPU jangan di CPU gitu kalau udah dipindahin gini kan enak jadinya kan bisa rata kanan gamenya jadi menyenangkan gitu Bang over ini ya nggak papa dan juga mungkin karena aku pindahin ke harddisk pengen tak pindahin nanti coba tak balikin kayak eh dari harddisk tak balikin lagi ya dari SSD tak nggak balikin ke harddisk Aduh susah sekali ngomongnya di depan ada truk mau belok Hai nah nanti aku coba balikin terus aku coba main tanpa rekaman aja deh coba main game ini tapi nggak usah rekam lah buat ngetes doang kalau misalnya lancar kayaknya yang di harddisk tak hapus kita main yang uh kita motong dulu fokus betul wah seret permisi nggak bisa nih nggak bisa nggak bisa nggak bisa nih nggak bisa Hai nah sekarang kita tes tes ya gitulah lagi nggak ada internet ya nggak bisa cari tahu kenapa ya coba-coba aja satu-satu gitu akhirnya ya syukurlah nemu ya kalau udah nemu gini kan nggak enak nih mainnya bisa tenang kita bawa forklift ya kita antarkan forklift ini sampai tujuan ada jarak 620 kilometer lagi sampai tujuan semoga aja tidak ada kendala yang tidak diinginkan terjadi di perjalanan ini ya guys ya perjalanan bisa nyampe dengan lancar forkliftnya tidak kenapa-napa dan truk saya juga tidak kenapa-napa biar pun tadi udah kena damage 17% hehehe kena damage 17% Hai nah gini nah karena enak kan kalau misalnya seperti ini kan enak aduh kan engine malfunction Aduh baru dibilang nggak pengen terjadi hal yang tidak diinginkan ya bener lah nanti kalau ketemu tempat service terdekat ada di pinggir-pinggir jalan kita mampir lah ya biar enak soalnya udah ada damage 17% lumayan 17% kita mau disalip dari kiri kah ada yang mau nyalip kita dari kiri kah nah ya ada yang mau nyalip dari kiri nah kita matiin lagi kaca spionnya kita menikmati perjalanan ini sambil mengobrol-ngobrol dikit tentang masalah settingan ya tadi itu aku nyeting banyak macam di ini Nvidia control panel dan juga aku kan pakai VGA nya ini merek Zotac nah di VGA nya ini punya aplikasi software bawaan itu juga sampai tak setting-setting aku takut ternyata setting-setting kayak namanya Firestorm ya Firestorm Hai itu dia punya settingan aplikasi bawaan buat overclock-overclockan cuman takut tahu kalau overclock nanti kepanasan suhunya jadi yang nggak tahu C paling masih pakai build standar cuman kipasnya aja tak bikin lebih adem jadi tak bikin lebih kenceng dikit dari settingan bawaannya gitu biar nggak terlalu panas kipasnya VGA nya jadi settingan kipasnya aja yang tak ganti untuk overclock 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 skip lah nggak berani aku overclock karena mengurangi umur yang pertama kan juga mengurangi umur VGA yang kedua kalau kita tidak paham sama sekali bisa blue screen karena tidak paham OC-OCan gitu kalau kalau OC-OCan memang harus paham masalah OC dululah baru mau main OC-OC kalau belum paham janganlah aduh mesin ku mati-mati karena damage 17 persennya ini ya akan kayak gini enak bisa ngeliat pemandangan lebih baik daripada tadi ya tadi tuh aduh rasanya aduh ya terpaksa grafik rendah apa yang salah masa VGA ini kurang kuat gitu setaku seri 3000 tuh enak deh apalagi 3060 Ti kan harusnya enak gitu kok ini kenapa gitu kan pusing dikit lah tes tes ya buka-bukain video control panel setting-setting tipis-tipis Oh ternyata emang harus disetting nvidia control panelnya kalau nggak disetting ya kayak tadi jadinya patah-patah enggak apa-apa aku nggak mau bayar hehehe aduh masih ada 500 km lagi udah ya masa bahas nvidia control panel terus bahas yang lain dong Zul eh bahas yang lain dong list aduh sepil nama nggak apa-apa kalian udah tahu nama lengkapku semua kan ya panggil list aja sih lebih enak atau majubi kita ngebahas kenapa aku channel ku pakai nama majubi list ya alasannya simpel kan keluarga aku tuh orang Jawa eh jadi yang tadinya namaku Mas Zulfi nah adek-adekku manggilnya majubi semua bukan Mas Zulfi jadi majubi semua nah ibukulah kakekku mbakku dan semuanya ikutan manggil pakekku nenekku ibuku bapakku semuanya ikutan manggil Majubi gara-gara adekku nih semua tuh berawal dari adekku sudah manggil Majubi akhirnya ya keluarga manggilnya Majubi tapi hanya di keluarga ku doang yang manggil aku Majubi luar keluarga ya kalau nggak manggilnya Zul manggilnya Vian gitu nah kalau disini kalian mau manggil aku Majubi atau mau manggil aku list bebas deh atau itu panggil Zul juga nggak masalah sebebasnya kalian seenaknya kalian tapi enak dipanggil list ya pendek simpel singkat tapi kan kadang ada ya ada aja orang yang enggak enak kalau cuma dipanggil satu suku kata list kan satu kutu ah melibet list kan satu suku kata nih ya kalau orang manggil list itu nggak enak jadi kayak akan di agak ditambah-tambahin gitu enak ditambah-tambahin karena ada orang yang tidak terbiasa manggil dengan satu suku kata list kan terlalu pendek gitu ya satu suku kata doang aku nyalip-nip sini bisa nggak ya motongin Oke bisa Hai lan Bang belokan Bang nah mantap jadi ya bebasnya kalian mau manggil aku list mau manggil aku maju-maju maju atau lizard ya Oh ya kan itu tadi manjubi doang listnya tuh dari mana nah hampir semua nickname di ingame aku pakai nama lizard lizard tuh berarti kadal Hai gue bukan kadal aku ngambil lizard tuh dari kata-kata cicak 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 aku bahasa Inggris kan lizard tapi orang-orang memahaminya lizard adalah kadal yaudah nggak apa-apa sama aja bahasa Inggris mau cicak mau lizard bahasa Inggrisnya sama soalnya aku pakai nama lizard gitu kalian mau manggil aku list Zard bebas sering dipanggil nama-nama itu jadi paling kalau kalian sebut itu aku udah merasa kok santai aja bukan kayak asing di telinga enggak ada yang manggil zat aku noleh kok ada yang manggil aku list pun aku noleh panggil maju pi aku noleh jadi gampang apapun itu ada yang bersangkutan dengan nama-nama aku kalau dipanggil aku nyawet tapi kalau tidak bersangkutan aku dipanggil setria apapun aku tidak merasa udah kepanggil nah kenapa kok pakai nama lizard Bang kenapa lizard kenapa cicak kenapa kadal alasan kenapa nak kenapa nickname in game ku semuanya lizard simple karena dulu waktu aku masuk grup masuk grup WhatsApp lah ya grup WhatsApp suatu kelompok gitu Nah aku perkenalannya pakai emote cicak di situ itu awalnya aku pakai emote cicak akhirnya semuanya manggil caca cicak aku pertama belum belum nyadar kenapa semua panggil cicak terus waktu mereka ngumpul Hai ini si cicak datang kenapa aku dipanggil cicak aku nanya kamu perkenalannya pakai emote cicak ya semuanya jadi manggil kamu cicak Oh awalnya di situ kenapa kok aku dipanggil cicak awalnya adalah karena perkenalan ada emoticaknya di situ alasannya semuanya simpel kan karena ada emoticicak doang nah nah aku pakai lah buat namain game game apapun mesti aku pakai nickname lizard karena bahasa Inggrisnya cicak nah orang-orang yang kenal aku dari nama lizard tuh dikira aku pakai nama kadal dikiranya kadal kenapa versi versi cupunya dari si buaya karena buaya juga Hai kan ini kadal juga kadal sejenis kadal juga jadi Oh kamu cupu ya enggak bisa jadi buaya makanya jadi kadal gitu ya enggak gitu juga sih tapi ya udahlah terserah bebas kalian mau memahaminya kayak gimana ya intinya ya kayak gitu kenapa aku pakai nama Liz nah dari lizard itu aku ngambil tiga suku kata yang ada di depannya yaitu Liz doang biar enak aja biar biar keren anjay biar keren kalau dinamain lizard juga sebenarnya bagus-bagus aja cuman ya pengen tiga suku kata aja yuk Oke mantap jadi ya pakai nama Liz jadilah nama Maju Pilih di channel ini itu adalah asal-muasal kenapa aku pakai nama Maju Pilih jadi hanya kalian yang nonton konten ini mungkin bisa paham kenapa aku pakai nama Maju Pilih guys enggak juga sih di live streaming kadang temen-temenku nanya Nah apa sih pakai nama Maju Pilih udah pernah tak jelasin juga Hai jadi asal-muasal kenapa aku pakai nama Maju Pilih adalah di situ masih 300 km lagi guys pasti jauh Hai nggak apa-apalah kita gaspol Remblom aja dah biar cepat Hai nah disitulah awal kita memulai karir dengan nama Maju Pilih nggak apa-apa kalian mau mengenal aku dengan nama Maju Pilih menengah aku nama Liz Lizard atau Zul karena nama asli iku kan Zul itu bebas kalian semau seenaknya kalian lah yang penting ada dalam nama yang tadi aku sebut-sebutin kalau di luar nama itu ketika dipanggil aku nggak ngerasa soalnya bukan nama aku gitu kalau mau manggil ini aku kayak aneh gitu kalian manggil siapa sih ya bukan manggil aku kan kayak gitu Hai ya kita gaspol Remblom menuju tujuan dan lampauinya Hai jangan diikutin ya Nyalib dari kanan itu adalah sesuatu yang berbahaya kalau di kalau ini ya lanjurnya 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 kayak gini ya ini kalau kita pakai lanjur di Indonesia jangan Nyalib dari kiri lah bahaya Hai apalagi kita nyetirnya pakai truk Nyalibnya dari kiri wih ngeri kali truk Nyalib dari kiri itu enggak dobeng bosku aduh ini harus nge-rem hai oke lanjut hai 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 itu itu beberapa ya udah kita udah cerita dua topik ya yang pertama topik kenapa tadi kok bisa ngelag banget yang kedua topik kenapa nama aku maju pilih di channel ini ya itulah asal-usulnya nama dan ini settingan-settingan yang udah aku coba ditambah satu lagi sih settingan kalau si tengin karena aku pindahin ssd atau kalau pakai harddisk lagi ya ya semoga aja kalau pakai harddisk lancar aku tetap pakai harddisk biar nggak menemenin ssd-sd-sd cuma 256 giga kecil cuman buat Windows doang tujuan awal tuh awal rakit PC tuh Hai uangnya mepet jadi belum sanggup beli harddisk pertama tuh belum sanggup beli harddisk dan belum sanggup beli SSD yang mahal-mahal jadi aku beli SSD ini nggak sampai 300 ribu 200 berapa ya hampir 300 ribu lah 200 sekian gitu hampir 300 itu adalah storage paling murah yang bisa aku beli pada saat itu Hai masa iya punya PC tidak punya storage kan nggak bisa nyala komputernya jadi ya terpaksa beli storage yang murah Hai udah gelap aja guys kita coba mode lampu lampu eh mode kamera dua tapi malam hari ya soalnya takut aku model apa kamera dua pagi malam hari enak model kamera satu soalnya nih kamera satu lebih nyaman kalau malam hari tapi enggak apa-apa kita nyoba-nyoba aja Hai lagi jalan sempitnya aku nggak ahli ini kalau di tol mah santui kalau jalan sempit kayaknya aduh amburadul ini bukan jalan tol soalnya kalau nyali dari kan kiri aduh ada mobil kan tuh eh nyali dari kanan aja deh bisa lah permisi Bang tumpang nyalip udah pakai lampu jauh Hai biar bisa kelihatan jalannya lebih jauh mumpung nggak ada lawan kalau ada lawan nanti matikan lagi hai 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 wuuh udah mulai capek guys kita udah ngobrol selama 21 menit ntar lagi nyampe kah masih 150 km lagi dinikmati aja perjalanannya maju pilih sambil nyoba-nyoba settingan semoga aja hasilnya ini memuaskan ya tidak korup lagi kayak tadi semoga ini aku dengan mode santu ini kaki satu diangkat ini tak taruh korsi lagi satu biar nyaman ini niatnya yaitu sambil nyoba settingan sambil record apakah sepengaruh itu settingan v6x sama ganti SSD bukan ganti SSD pindahkan file game ke SSD kalau sepengaruh itu ya udah ternyata berpengaruh memang tapi kalau tidak terlalu berpengaruh wah ya Aduh engine malfunction mati lampu yuk perjalanan kita masih 100 km lagi dikit lagi nyampe ya ya 8 menit lagi baru nyampe kayaknya nih masih jauh ini nyampe nggak ya Ayo kita lewat permisi izin nyalip dari nggak jadi oh jadi nyalip dari kanan hehehe tracknya langsung nge-rem dong karena aku nyalip dari kanan 75 km lagi guys kita nyampe ngambil aduh 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 terjadi hal yang tidak diinginkan nyundul kita ternyata guys tidak terasa ya ini efek kalau pakai kamera 2 gelap soalnya nggak keliatan apa-apa ya pakai kamera kamera 1 lagi ada nyundul soalnya bahaya kalau dibiarkan nggak keliatan soalnya gelap entah kalau di kalian bisa lihat atau nggak di aku nggak bisa lihat gelap banget jadi tidak terasa udah nyundul tuh dihaz apa di dim dari mobil dari Allah Allah lawan karena kita pakai lampu jauh yuk kita mati lampu jauhnya nah biar nggak di dim dim terus kita mau belok kan kiri-kiri kita mau belok kiri wuuu nah kalau ini bisa pakai lampu 2 karena di kota bisa-bisanya nabrak tadi ya ampun ya ampun mau sampe udah mau sampe malah menabrak ya gimana lagi hmmm bagaimana lah ntar lagi kita nyampe guys sabar dikit lagi tenang 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 tidak lama lagi kita akan sampai wah udah jam 4 ya disini ya jam 22 jam 4 dari mana tuh gelap sekali lampu jauh nah gelap banget ya iya gelap banget anjay mending kita pakai lampu kamera satu aja biar bisa lihat kendaraan dalam mobil aja deh mendingan daripada maksain suara gamenya keras banget lagi belok kanan ngerem oke mantap oke dikit lagi kita sampai hai 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 masih lurus masih satu kilometer lagi kita akan sampai tujuan nggak oke makasih semuanya yang udah mau mampir menyempatkan waktunya untuk menonton kontennya maju pilih sampai bertemu di konten maju pilih berikutnya ya guys ya nah kita parkir dulu baru kita tutup videonya ya guys ya gimana nih parkirnya di belakang gelap banget gelap banget bentar di dalam kah oh di dalam sini sabar oh di dalam sini sabar bisa nggak ah nggak bisa Oke Tuh susah ngeliatnya aja Oke bisa nih Aduh Susah Oke Makasih semuanya yang udah mau mampir Sampai ketemu di konten maju pilih berikutnya Sampai berjumpa Adios Ciao Ciao Sampai jumpa